Hai aku Dea dan sekarang aku menunjukkan kalian gimana caranya bikin wajah yang glowy tapi sebenarnya dia tetap matte gitu jadi menurut aku ini cocok untuk kalian yang punya kulit oily ataupun normal jadi kalau kalian mau tahu yuk langsung aja ke videonya nah ini bare face aku dan pertama aku pakai moisturizer dulu Yap ini sebenarnya adalah night cream cuman karena kulit aku di beberapa sisi itu agak kering dan ini moisturizer itu emang lembapin banget makanya aku pakai ini tapi kalau misalkan kalian itu punya oily skin kalian bisa ganti moisturizernya dan untuk nunggu moisturizer yang menyerap aku pakai alis dulu nah ini juga part penting untuk kalian yang punya oily skin jangan lupa pakai primer supaya bisa nahan minyak di daerah t-zone ataupun ngisi pori-pori kalian di sini primer aku pakai Sephora yang silicon base gitu well ini sama kayak monistat atau baby skinnya Maybelline sih habis itu aku pakai orange character di bawah mata aku tapi kalau misalkan kalian nggak punya kontong mata kalian bisa skip step ini habis itu ini salah satu kunci dari makeup mate yang aku maksud yaitu foundationnya dari Catrice nah ini foundation itu mate banget dan juga tahan lama ini aku tahu ini keputihan banget parah cuman itu dia kekurangannya Catrice dia cuman ngeluarin empat warna yang empat-empatnya itu masih sangat keputihan di aku tapi tenang aja nanti aku akan pakai contour dan juga bronzer untuk contour aku pakai LT Pro ini aku campurin dua warna jadi pertama aku pakai di bagian pipi aja abis itu sisa yang ada di brushnya aku baurin ke dagu dan juga jidat nah kayak gini hasilnya yang udah di-blend terus aku set muka aku pakai bedak bayi jadi aku agak ngebaking dulu gitu khususnya di bagian t-zone terus juga di bawah mata supaya nggak creasing lalu lanjut ke bagian mata aku mau pakai concealer dari The Same untuk jadi eye base aku terus aku set pakai warna putih cream gitu supaya nggak creasing lalu warna coklat muda untuk di-crease sebagai warna transisi dan maaf banget ini gambar yang nggak fokus terus warna coklat di bagian seluruhan mata jadi ini eye makeupnya emang simple banget terus aku blend supaya dia nggak terlalu ngeblok warnanya dan juga aku langsung pakai maskara jadi di sini aku nggak pakai eyeliner ataupun bulu mata supaya eye makeupnya tetap kelihatan natural kayak gini perbedaannya yang udah dan yang belum pakai maskara lalu bedaknya sekarang aku ratain ke seluruh wajah di sini aku nggak pakai bedak padat lagi tapi kalau misalkan kalian merasa butuh untuk nge-set wajah pakai bedak padat silahkan nah sekarang aku lagi pakai bronzer ke seluruh pinggiran muka aku gitu supaya warnanya nggak terlalu putih lagi terus untuk blushnya aku pakai dari Viva terus aku juga pakai la girl highlighter ini menurut aku cukup blinding terus salah satu kunci supaya muka aku bisa kelihatan glowy yaitu aku semprot pakai Hatomogi tapi kalau kalian nggak punya Hatomogi kalian bisa pakai setting spray apapun yang dewy bukan yang matte untuk lipsticknya aku campurin dua warna ini jadi warna coklat dulu abis itu warna pink muda lalu untuk terakhirnya aku pakai lip gloss dari makeup forever supaya bibirnya kelihatan fresh kayak gini hasilnya bising gini dulu video aku semoga kalian suka ya dan kalau kalian udah lihat video ini please klik like-nya dan juga subscribe kalau kalian punya kritik secara untuk pertanyaan bisa tulis itu di comment box di bawah makasih banyak udah nonton see you next time dadah